Kekuasi mendapatkan penanganan kesehatan oleh tenaga medis kepada korban yaitu 9 orang steward dan setelah itu para steward yang menjadi korban membuat laporan polisi ke Pores dan kami langsung melakukan langkah-langkah periksaan saksi, kami langsung mempunyai bukti dan kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas daripada para pelaku kekerasan. Dijelaskan dengan adanya insiden di stadion kemarin pas kepertamian versi-versi Bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, dimana pada saat kami melaksanakan kegiatan pengamanan TNI Polri kan ada di ring 2 maupun ring 3 Ring 1 di dalam stadion, di tribun itu adalah tanggung jawabnya SSO Steward Security Officer Namun demikian kami memantau dari CCTV Begitu kami lihat ada peristiwa dorong-dorongan, peristiwa kekerasan Maka kami langsung komunikasi dengan SSO agar kami bisa masuk ke dalam stadion Begitu sudah mendapatkan permintaan dari SSO untuk masuk ke stadion kami masuk Dan kami langsung lerai Alhamdulillah melerainya juga membutuhkan waktu yang tidak lama Kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit Kemudian pihak daripada supporter juga langsung menaiki tribun kembali Dari pihak Steward bisa kami evakuasi Dan pertandingan selesai pukul 17.15 Dan 18.30 stadion sudah kosong Penonton, supporter sudah meninggalkan stadion tanpa dipaksa, tanpa didorong Mereka keluar dengan tertib Tim kesebelasan Persib dan Persija pun keluar dengan tertib, dengan aman Kemudian setelah kami berhasil evakuasi mendapatkan penanganan kesehatan oleh tenaga medis kepada korban Yaitu 9 orang Steward Dan setelah itu para Steward yang menjadi korban membuat laporan polisi ke PORES Dan kami langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan saksi Kami langsung mempunyai bukti Dan kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas daripada para pelaku kekerasan Ada berapa orang yang menjadi korban kemarin? Informasi yang kami dapat sejauh ini ada 9 Ada 9, 8 yang sudah kami minta keterangan kemarin Karena memang yang bersangkutan tidak ada kendala dalam memberikan kesaksian Ada yang dirawat Pak? Dirawat ada satu pasti ya Karena masih merasa pusing dan sampai dengan saat ini masih dirawat di rumah sakit Kalau langkah kepolisian sendiri seperti apa sampai saat ini Pak? Ya tentunya yang pertama kami mengamankan terjadinya Kerusuhan kemarin supaya tidak meluas Setelah itu situasi kondusif dan saat ini langkah kami adalah melakukan penyelidikan Penyelidikan terhadap peristiwa kerasan yang dilakukan Oknum Supporter kepada Steward yang sedang bertugas pada malam hari Sudah ada gambaran Pak atau sudah teridentifikasi? Dari hasil ini dekat kami insya Allah sudah ada beberapa identitas yang kami kantongi Yang saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk memastikan yang bersangkutan adalah pelaku Dan selanjutnya akan kami lakukan langkah-langkah lebih jauh lagi Ada berapa orang yang menjadi korban kemarin? Informasi yang kami dapat sejauh ini ada sembilan Ada sembilan, delapan yang sudah kami minta keterangan kemarin karena memang yang bersangkutan tidak ada kendala dalam memberikan kesaksian Ada yang dirawat Pak? Dirawat ada satu pasti ya Karena masih merasa pusing dan sampai dengan saat ini masih dirawat di rumah sakit Kalau langkah kepolisian sendiri seperti apa sampai saat ini Pak? Ya tentunya yang pertama kami mengamankan terjadinya kerusuhan kemarin supaya tidak meluas Setelah itu situasi kondusif dan saat ini langkah kami adalah melakukan penyelidikan Penyidikan terhadap peristiwa kekerasan yang dilakukan Oknum Supporter kepada Steward yang sedang bertugas pada malam hari Sudah ada gambaran Pak atau sudah teridentifikasi begitu? Ya, dari hasil penyelidikan kami insya Allah sudah ada beberapa identitas yang kami kantongi Yang saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk memastikan yang bersangkutan adalah pelaku Dan selanjutnya akan kami lakukan langkah-langkah lebih jauh lagi Terima kasih Kami mendapatkan penanganan kesehatan oleh tenaga medis kepada korban yaitu 9 orang Steward Dan setelah itu para Steward yang menjadi korban membuat laporan polisi ke Pores Dan kami langsung melakukan langkah-langkah periksaan saksi Kami langsung mempunyai bukti Dan kami melakukan penyelidikan untuk mencari identitas daripada para pelaku kekerasan Ya, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi Dimana pada saat kami melaksanakan kegiatan pengamanan TNI Polri kan ada di ring 2 maupun ring 3 Ring 1 di dalam stadion, di tribun itu adalah tanggung jawabnya SSO Steward Security Officer Namun demikian kami memantau dari CCTV Begitu kami lihat ada peristiwa dorong-dorongan, peristiwa kekerasan Maka kami langsung komunikasi dengan SSO Agar kami bisa masuk ke dalam stadion Begitu sudah mendapatkan permintaan dari SSO untuk masuk ke stadion Kami masuk dan kami langsung lerai Alhamdulillah Melerainya juga membutuhkan waktu yang tidak lama Kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit Kemudian pihak daripada supporter juga langsung menaiki tribun kembali Dari pihak Steward bisa kami evakuasi Dan pertandingan selesai pukul 17.15 Dan 18.30 stadion sudah kosong Penonton, supporter sudah meninggalkan stadion Tanpa dipaksa, tanpa didorong Mereka keluar dengan tertib Tim kesebelasan Persib dan Persija pun keluar dengan tertib, dengan aman Kemudian setelah kami berhasil evakuasi Mendapatkan penanganan kesehatan oleh tenaga medis kepada korban Yaitu 9 orang Steward Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton